Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami disini dari kelompok B1 dengan anggota kelompok saya sendiri Ahmad Fathur Rahman 0517 1007 dan dua rekan anggota kami yang pertama Andika Fadillah Nur 0517 1012 dan Dewanto Ilham Utomo dengan NIM 0517 1024 disini kami akan menjelaskan simulasi sintesis metil asetat menggunakan metanol dan asam asetat dengan reaksi esterifikasi langsung saja kita masuk ke aplikasi Aspen disini yang pertama kita lihat pada setup ada sedikit yang perlu diatur pada setup yang pertama pada input mode yaitu steady state flow basis menggunakan mol serta amin presurnya 1 ATM sebelum kita masuk ke simulasi ada yang perlu kita atur pada properties yaitu disini kita mengatur senyawa apa saja yang ingin direaksikan sebelumnya yaitu yang pada fitnya merupakan metanol dengan asam asetat dan produknya metil asetat dan air lain itu pada properties juga kita atur valid passanya yaitu liquid only karena reaksi ini hanya fase cair atau liquid selanjutnya langsung kita masuk ke simulasi dapat dilihat pada main flow sheet disini kami menggunakan satu reaktor dua distilasi dua alat distilasi serta satu alat HE heat exchanger selanjutnya yang pertama fitnya merupakan metanol dan asam asetat disini dapat dilihat metanol pada temperatur 25 celsius dan tekanan 1 ATM disini fit yang kami gunakan yaitu 3000 kg per jam selanjutnya pada asam asetat juga sama yaitu dengan temperatur 25 celsius tekanan 1 ATM dan masa flow rate yaitu 5622 kg per jam disini kami menggunakan fit more ratio yaitu 1 banding 1 sehingga dapat dilihat pada Excel disini metanol masuk tadi 3000 kg per jam dan asam asetat masuk 5622 kg per jam yang mana jika kedua fit tersebut dibagi dengan MR atau mass molar didapatkan yang hampir sama saya ulangi pada metanol didapatkan 93 kg per jam dan asam asetat juga diperoleh 93 kg per jam jadi rasio mol fitnya sama yaitu 1 banding 1 para jurnal sebelumnya dijelaskan bahwa perbandingan yang bisa digunakan yaitu 1 banding 1 hingga 1 banding 4 tapi disini kami menggunakan 1 banding 1 selanjutnya setelah fit tersebut masuk selanjutnya kedua senyawa tersebut dimixer atau direaksikan eh mohon maaf maksud saya dicampur menggunakan alat mixer disini menggunakan pressure 1 atm dan valid fasanya menggunakan liquid only serta temperatur 25 celsius selanjutnya setelah kedua bahan tersebut tercampur dapat dilihat bahwa kedua selanjutnya setelah kedua bahan tersebut tercampur maka masuk ke heat exchanger disini eh menggunakan HE jenis counter current dengan suhu 50 celsius karena suhu yang kita inginkan untuk mencapai untuk masuk ke reaktor 70 derajat maka mohon maaf saya ulangi karena suhu yang ingin dinaikkan pada reaktor yaitu 70 derajat atau suhu reaksi maka suhu fit dinaikkan terlebih dahulu menggunakan heat exchanger disini menggunakan satu heat exchanger setelah suhu tersebut dinaikkan diperoleh bahwa suhu tersebut belum belum sampai 70 derajat masih 58 derajat sehingga kami menggunakan heater atau pemanas lagi sehingga suhu tersebut bisa mencapai 70 derajat pada saat memasuki reaktor di reaktor kami menggunakan temperatur 343,15 Kelvin dan tekanan 1 ATM dengan valid fasanya liquid only serta menggunakan resident time atau waktu tunggu waktu reaksi dengan waktu 250 menit selanjutnya setelah memasuki reaktor didapatkan bahwa suhu temperatur yaitu 70 derajat Celsius dengan masa dengan masa flow rate mohon maaf saya sedikit ulangi pada bagian heat exchanger disini fit masuk sebagai aliran suhu rendah atau aliran yang ingin dinaikkan suhunya untuk bisa masuk ke reaktor dengan suhu 70 derajat Celsius selanjutnya setelah keluar dari heat exchanger suhu yang diinginkan belum sampai jadi suhu tersebut belum mencapai 70 derajat Celsius tapi masih 58 derajat Celsius sehingga untuk menaikkan suhu menjadi 70 derajat Celsius dengan menggunakan heater disini kami menggunakan 1 heater untuk menaikkan suhu tersebut hingga 70 derajat Celsius setelah masuk heater disini setelah masuk heater yaitu suhu yang diinginkan telah tercapai yaitu 70 derajat Celsius setelah itu feed masuk reaktor disini spesifikasi reaktornya menggunakan tekanan 1 atm serta temperatur 343 Kelvin serta menggunakan valid phase liquid only dan resident time 250 menit setelah masuk reaktor disini diperoleh suhu keluar keluaran yaitu 70 derajat Celsius dengan mass fraksi asam methyl acetat saya ulangi asam acetat dengan mass fraksi 0,66 methyl metanol 0,062 asam acetat 0,11 dan air 0,16 disini fraksi masa methyl acetat masih terbilang rendah 0,66 maka dari itu kami menggunakan kolom alat distilasi untuk menaikkan konversinya lanjut setelah masuk reaktor suhu aliran tersebut yaitu 70 derajat Celsius suhu suhu 70 derajat Celsius suhu 70 derajat Celsius tersebut digunakan untuk memanaskan fit yang tadi yang suhunya rendah mohon maaf saya ulangi suhu aliran dari reaktor tersebut yaitu 70 derajat Celsius selanjutnya masuk kembali lagi ke HE dengan aliran panas aliran panas tersebut memanaskan aliran fit yang tadi di awal sebelum masuk ke reaktor setelah masuk heat exchanger maka suhu 70 derajat Celsius tersebut akan menurun disini diperoleh temperatur menjadi 50 derajat Celsius saya ulangi suhu hasil dari reaktor tersebut yang sebelumnya 70 derajat Celsius masuk ke HE untuk memanaskan aliran fit yang sebelumnya tadi di awal maka terjadi pertukaran panas antara aliran dari reaktor dengan aliran fit sehingga didapatkan suhu aliran dari reaktor yaitu 50 derajat Celsius disini mas fraksi dari metil acetat tidak berubah yaitu tetap 0,66 selanjutnya setelah masuk ke reaktor dan HE disini kami ingin menaikkan konversi metil acetat untuk lebih tinggi lagi maka disini kami menggunakan alat distilasi selanjutnya setelah masuk distilasi disini kami menggunakan distilasi tipe equilibrium dengan number of stage 27 selanjutnya kami menggunakan reflux ratio sebesar 1,7 dan distilat to fit ratio sebesar 0,2 pada hasil distilasi top dapat dilihat bahwa mas fraksi dari metil acetat ini cukup tinggi atau bisa dibilang sangat tinggi yaitu 0,98 persen atau 0,98 atau 98 persen dan nilai metanol sangat kecil yaitu 0,01 atau 1% dan asam acetat 2,5% maaf maaf minus serta air 0,003 0,03 yang nilainya sangat rendah sehingga dapat dilihat pada proses distilasi pertama ini bisa dikatakan cukup berhasil karena konversi metil acetat yang sangat tinggi selanjutnya dapat kita lihat pada main flow sheet di bagian distilasi bagian bottom bagian bottom dapat dilihat juga bahwa metil acetat bagian bottom nilainya cukup tinggi 0,58 atau 58% yang mana jika kami menggunakan satu alat distilasi rasanya 0,58 sangat mubazir untuk dibuang sehingga kami menggunakan dua alat distilasi untuk mengonversi 0,58 tersebut menjadi metil acetat baru sehingga tidak terbuang sehingga kami menggunakan dua alat distilasi sehingga pada bagian top disini produk tadi yang metil acetat yang bagian top dijadikan produk lagi dan di bagian bawah di bagian bottom kita kami mohon maaf mohon maaf saya ulangi karena pada bagian bottom produk dari metil acetat ini masih tinggi yaitu 0,58 atau 58% maka kami menggunakan alat distilasi lagi sehingga pada bagian bottom masuk ke alat distilasi kedua pada bagian top distilasi pertama metil acetat sudah menjadi produk dapat kita lihat pada alat distilasi yang kedua sama dengan alat distilasi pertama TP-nya equilibrium number of stage nya 27 dengan reflux ratio 1,7 dan distilasi to fit ratio 0,7 selanjutnya diperoleh produk pada bagian top dengan fraksi masa metil acetat sebesar 0,82 yang mana nilai tersebut cukup tinggi juga selanjutnya metil OH atau mohon maaf metanol 0,1 asam acetat 0,019 dan air 0,04 selanjutnya pada bagian bottom dapat kita lihat mas fraksi mas fraksi metil acetat sudah sangat rendah sehingga hampir 100% dari metil acetat sudah terkonversi menjadi produk sehingga sangat kecil metil acetat yang dibuang ke lingkungan atau yang tidak terkonversi dapat dilihat dari fraksi-fraksi produk maupun fraksi fit sudah sangat kecil selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai di Excel sehingga diperoleh tadi bawa metanol masuk 3.000 kg per jam dan asam acet masuk 5.622 kg per jam pada neraca masa rektor diperoleh fit total yaitu 8.622 dengan kondisi suhu operasi 70 celsius tekanan 1 atm serta resident time atau waktu tunggu 250 menit serta menggunakan katalis loading sebesar 0,05 gram disini kami menggunakan katalis loading berdasarkan jurnal dari soal tersebut jadi kami mengambil 0,05 gram per cc seperti yang kami jelaskan sebelumnya kami menggunakan katalis loading berdasarkan jurnal di soal yaitu 0,05 gram per cc karena asumsi kami menggunakan ton sehingga kami menggunakan katalis loading disini kami input 500 kg serta particle density 0,6 gram gm per cc selanjutnya kami juga menggunakan kinetika berdasarkan jurnal disini pada suhu 343,15 cc yang digunakan pada suhu reaktor yaitu dengan kf 0,03 28 liter per mol menit selanjutnya berapa produk yang dihasilkan per tahun jadi setelah simulasi tersebut maka kami membuat excel dan diperoleh pada hasil produk yaitu menjumbelakan feed distillate methyl acetate sebesar 4000 ton per mohon maaf saya ulangi jadi karena ada dua distilasi sehingga kita membuat dua neraca masa alat distilasi yang pertama ini dan yang kedua ini sehingga untuk total produksi methyl acetate maka kita menjumbelakan keluaran methyl acetate dari distilasi satu dan distilasi dua diperoleh pada distilasi pertama methyl acetate dihasilkan sebanyak 1693 dan pada yang kedua sebesar 44 sehingga diperoleh total produksi methyl acetate dari distilasi satu dan distilasi dua yaitu 5697,521 24 kilogram per jam sehingga dikonversi dengan dikali mohon maaf saya ulangi diperoleh hasil produk 5697,5124 kilogram per jam untuk dikonversi per tahun maka 5697 tersebut dikalikan dengan jam kerja selama setahun sehingga 5697 dikali dengan 7920 jam kerja sehingga diperoleh sebanyak 45 juta 124 294 kilogram per tahun sehingga dikonversi ke ton yaitu dibagi seribu sehingga dihasilkan 45 124 298 ton per tahun sehingga total produksi mineral asetat yang diperoleh selama setahun yaitu 45 124 298 ton per tahun mungkin itu saja simulasi dari kelompok kami mohon maaf jika dalam penyampuian masih kurang masih kurang lancar maupun tidak jelas kurang jelas itu semua datang dari kekurangan kami jujur kelompok kami juga masih cukup bingung mengenai simulasinya saya Ahmad Fatur Rahman mewakili kelompok kami B1 saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh